Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, berdasarkan temuan dari tim investigasi, para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 diminta iuran sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan yang peruntukannya tidak berhubungan dengan kebutuhan dokter spesialis tingkat 1. Yang cukup signifikan itu adalah iuran untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 20 sampai 40 juta per bulan. Terutama bagi para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1. Jadi selama kurang lebih 6 bulan minimal 20 sampai 40 juta ya tergantung besarnya pengeluaran pada bulan tersebut yang harus dikumpulkan dari seluruh peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1. Dimana kita mengetahui juga bahwa pengumpulan iuran ini pertama bukan bagian daripada beban biaya pendidikan. Yang kedua adalah kita juga mendapatkan catatan pengeluaran daripada iuran yang dikumpulkan ini ternyata memang tidak berhubungan dengan kebutuhan dari peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1 tersebut. Jadi karena memang ada pengeluaran seperti laundry, pembelian bensin, kemudian juga ada pemberian untuk pembelian makanan, kemudian juga ada menyelesaikan misalnya tugas-tugas untuk tugas pendidikan dari para senior dan sebagainya. Jadi memang dua hal ini yang kita temukan ya dan memang ini menjadi suatu yang berat karena kita tahu bahwa almarhumah sendiri pada saat memasuki pendidikan dokter spesialis itu sudah tidak bekerja. Jadi memang mengandalkan tabungan dan juga bantuan daripada orang tua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.